Intro Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita akan melihat pesan suara pengembalaan Keluaran 16 ayat 9 kata Musa kepada Harun Katakanlah kepada segenap jemaah Israel marilah dekat ke hadapan Tuhan sebab ia telah mendengar sumut-sumutmu Saudaraku, andalah seorang bangsawan yang sangat kaya raya mempunyai beberapa anak Lalu dia menjanjikan kepada anak-anaknya bahwa sekali setahun dia akan memberikan sejumlah uang kepada anak-anaknya Setelah beberapa tahun ternyata bangsawan ini hanya bertemu sekali setahun dengan anak-anaknya yaitu pada hari pemberian uang tersebut Lalu bangsawan ini mengubah kebijakannya dia memberi uang kepada anak-anaknya hanya cukup untuk sehari Sehingga hari berikutnya anak-anaknya akan datang lagi untuk mengambil uang mereka Sejak kejadian baru itu bisa bertemu dengan anak-anaknya setiap hari Itulah sebabnya Allah memberikan mana hanya cukup untuk sehari karena dia rindu bertemu dengan anak-anaknya Betapa Tuhan itu sabar penuh kasih kepada umat Israel yang senantiasa bersumut-sumut Jika kita menyimpulkan maka kita akan menemukan betapa Tuhan rindu setiap kita mempercaya dengan sepenuh hati Sudara itulah sebabnya kita perlu berdoa setiap hari Untuk kita bertemu dengan Bapak sang pemberi nafkah, pemberi hidup, pemberi damai, pemberi pengampunan Jangan sampai kita tidak bertemu dengan Tuhan tiap-tiap hari Itulah mana yang bisa kita maknai di hari-hari dimana kita hidup ini Mari sudaraku bertemu dengan Tuhan setiap hari Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton